Setelah jalani pemeriksaan di Mako Brimob Kelapa II Depok, 8 dari 11 orang yang ditangkap terkait dugaan makar, penghinaan pada kepala negara, serta pelanggaran Undang-Undang ITE telah dibebaskan polisi. Pernyataan itu disampaikan Kadifumas Polri Boy Rafli Amar Sabtu pagi. Saat ini tiga orang lainnya masih ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Salah satunya adalah aktivis dan politisi Sri Bintang Pamungkas. Sementara penangkapan sejumlah tokoh oleh pihak kepolisian terkait dugaan makar masih menjadi perdebatan. Pihak tersangka menilai kepolisian tidak mengantongi bukti dan syarat yang cukup. Kita heran saja kalau pasalnya yang dituduhkan makar. Saya waktu di BAP, Mas Bintang Pamungkas itu kan 70 tahun. Pak Aditya Warman 70 tahun. Pak Kiflanzen 70 tahun. Mbak Ratna 60 santing, 60 ujung gitu kan. Ini kok aki-aki ini, ini dituduh makar, ini intelijennya gimana? Mereka ini nggak punya senjata, nggak punya pasukan, bukan pemimpin partai besar, nggak punya duit banyak juga. Namun polisi tegaskan, aktivis dan tokoh yang ditangkap terlibat dalam upaya penghasutan massa dan pemupakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Ada pemupakatan jahat di sini ya, pemupakatan jahat yang kemudian bertujuan menguasai parlemen. Sudah jelas ada yang tertulis dan ada yang disiarkan di Youtube juga bisa kita lihat, itu menjadi barang bukti kita. Dan di situ sudah ada polanya yang kemudian mengganti pemerintah yang sah. Terkait kasus yang dituduhkan pada para tersangka, polisi telah kantongi sejumlah barang bukti berupa tulisan tangan dan rekaman elektronik. Yang selanjutnya akan diperiksa oleh sejumlah ahli, seperti ahli pidana, ahli IT dan ahli bahasa. Tim Liputan melaporkan untuk NET.